Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail menghadiri sekaligus menandatangani Prasasti Gedung Serbaguna HKBP di Gereja HKBP, Jalan Cendrawasi, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Acara yang dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2015 dihadiri oleh Asisten Ekpangsos Eka Bakhtiar, Kelurahan Depok Jaya, Ahmad Fadila, serta Kecamatan Pancoran Mas, Linda Ratna Nurdiani. Bario Marpao, selaku panitia, mengatakan Gedung Serbaguna ini ada tiga lantai, jadi lantai pertama ini ditergunakan untuk kegiatan yang serbaguna, lantai kedua dan ketiga untuk pendidikan dan pengajaran anak-anak sekolah Minggu. Ini sejalan dengan perwujudan, upaya perwujudan diisi Kota Depok sebagai kota pendidikan, di samping kota dunia maupun kota perdagangan. Menurut Eporus, selaku pimpinan tertinggi HKBP mengatakan Kami sangat merasa tersantung dan dihormati kalau Bapak Wali Kota boleh berkenan hari-hari ini dan besok media HKBP termasuk website telah menayangkan ini dan semua partner HKBP di seluruh dunia akan melihat bahwa Wali Kota adalah seorang yang nasionalis. Dalam sambutannya, Bantan Presiden PKS ini menyampaikan Setiap warga dan yang betul-betul memiliki peran dan kontribusi yang positif di dalam ronda menangka sosial, pendidikan, kemasyarakat, termasukkan politik, dan keadaan. Bantan Presiden PKS ini menyampaikan Kehadiran dari HKBP, forum, keruguran, manfaat, rumah, 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 rumah. Bantan Presiden Pensions Bantan Presiden PKS ini menyampaikan Bantan Presiden PKS ini menyampaikan Terima kasih.